Baiknya monet dulu, baru kerja keras itu yang dinamakan kerja cerdas atau kita kerja keras dulu untuk mencapai monet, baru ini yang dinamakan kerja cerdas Kayaknya banyak banget yang sudah membahas hal ini tapi disini saya akan mengungkapkan pendapat saya pribadi ya teman-teman tentang apakah kita monet dulu, ataukah kita fokus aja di konten terus kemudian berusaha secara alami, baru kita bisa mendapatkan penghasilan dari Youtube Oke, kalau dari saya pribadi ini tidak bermaksud untuk menyerang siapapun ini karena ada pertanyaan dan saya jawab menurut versi saya dan pengalaman saya membangun banyak channel sekaligus dan Alhamdulillah sudah bisa mendapatkan penghasilan ya teman-teman, nah ini menurut pendapat saya pribadi tidak bermaksud untuk menyindir siapapun, menyerang siapapun Oke, kalau saya pribadi saya lebih memilih untuk kerja keras dulu, gunakan secara alami baru kemudian monetisasi kalian akan menerima hasilnya ya, banyak yang berpendapat bahwa udah, lakukan segala cara untuk biar bisa monet aja terlebih dahulu nanti baru deh kita kerja keras, kita benerin channelnya nah, ini mungkin cara mereka ya, tidak ada yang salah dan tidak ada yang bener tergantung strategi mereka seperti apa tapi disini saya akan memaparkan plus minusnya ya kita akan plus minus yang ini dulu deh, yang kita berusaha monet dulu yang kita benerin channel dulu, perbaikin channel dulu, baru monet nah, ini kelebihan dan kekurangannya apa oke, jika kalian menggunakan cara seperti itu, yang mana itu adalah cara saya yaitu saya fokus di konten, fokus secara alami, secara organik nah, baru kalau monet, baru kita lebih semangat lagi jadi gini teman-teman, jika kalian bisa berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang dengan cara alami, tanpa saling support, tanpa tonton sana-sini tanpa saling tonton, atau mungkin saling bantu antar pemula ya, itu ketika kalian sudah bisa mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang kalian nggak perlu pusing lagi untuk bisa mendapatkan penghasilan 10 dolar pertama ataupun penghasilan gajian rutin dari Youtube kenapa? karena 1000 subscriber yang kalian dapatkan itu terbentuk secara alami maka otomatis kalian tinggal melanjutkan perjuangan kalian aja tanpa ada yang berubah ya, tanpa pusing lagi kok, sudah berusaha keras dolar kok malah nyungsep nah, itu nggak perlu kalian pikirkan lagi itu adalah plusnya nah, sekarang minusnya adalah prosesnya memang panjang prosesnya memang membutuhkan waktu bagaimana kalian bisa membangun konten organik saya yakin pasti tangan kalian gatel banget tangan kalian mungkin pengen cepet-cepet ujung-ujungnya kalian support ujung-ujungnya kalian saling support yang mana kalau saya pribadi, teman-teman ya ini bukan bermaksud merendahkan siapapun tapi ini prinsip saya dan saya pribadi saya lebih suka untuk konten itu alami tanpa harus orang tahu misal, saya bikin channel baru nih ya terus kemudian saya tinggal diem aja udah saya proses aja bikin konten di kalian biar alami YouTube yang mencarikan penonton dan mencarikan subscriber buat saya memang tidak mudah bahkan mungkin seminggu, dua minggu pertama nggak ada yang nonton biarkan tapi saya bukan asal sembarangan saya optimasi SEO-nya saya optimasi di judul, di thumbnail saya reset apa yang saat ini lagi rame terus kemudian saya reset juga pertanyaan apa yang paling banyak ditanyakan oleh orang lain yang sesuai atau mungkin bersinggungan dengan konten saya nah itu saya lakukan terus-menerus setiap hari memang wajar, seminggu nggak ada yang nonton, wajar atau kalian nggak share kemana-mana tapi hasilnya sangat lebih cepat pertumbuhan dan perkembangannya ya, kenapa? karena kita bisa menghasilkan konten yang baik ya, bukan konten yang bagus atau terbaik bukan konten yang sempurna konten yang baik adalah konten yang diminati oleh penonton dan bermanfaat untuk penonton oke, nah itu minusnya oke, sekarang kita akan beralih kepada strategi atau prinsip orang yang menyatakan bodo amat pakai cara apapun yang penting monet dulu baru kerja keras itu yang namanya kerja cerdas nah, saya memang kurang setuju dengan cara seperti ini kenapa? karena ini tidak cocok untuk semua orang kalau orang yang mungkin lebih berpengalaman kayak mungkin yang saya kayak saya yang sudah pernah bangun channel terus kemudian yang sudah lumayan lama di Youtube itu oke-oke aja, nggak masalah tinggal perbaiki, tinggal optimasi, selesai tapi sekali lagi buat pemula yang nggak ngerti apa-apa yang masih belum tahu apa-apa dengan menggunakan cara seperti itu ya takutnya mentalnya kalau yang nggak kuat akan frustasi ya Youtube mah, gini-gini doang Youtube nggak bisa menghasilkan masa saya sudah berusaha sekeras ini tapi ya hasilnya dapat sekian aja nggak dapat nah, pasti pikiran tersebut akan mencuat ke kalian inilah yang saya maksud bahwa tidak untuk semua orang siapa yang mentalnya kuat itu mungkin boleh-boleh aja tapi yang mungkin yang lagi gampang putus asa gampang ngedon nah, itu akan sulit apalagi teman-teman semua tidak mengerti cara optimasi SEO-nya juga ala kadarnya main-main di judul asal keyword aja padahal SEO itu nggak sebatas dari judul dan deskripsi aja bisa juga melalui dalam bisa juga di dalam videonya juga bisa tersangkut SEO-nya itu seperti apa ya, makanya saya juga nggak tahu saya seringkali menyarankan teman-teman nggak usah support-supp nggak usah saling support tapi ternyata memang masih banyak yang menggunakan cara yang sama yaudah, coba silahkan aja kalian bisa cek seberapa bisa perkembangan channel kalian jika memang kalian ketergantungan dengan orang lain ya, kenapa sih seperti ini? sebenarnya bagus teman-teman kalau kalian saling support, saling dukung video satu, video yang lain, saling tonton sampai habis tapi, apakah kalian menjamin masing-masing bisa amanah? oke, kalau bisa amanah itu bagus banget tapi kalau nggak balik lagi teman-teman kalian tiba-tiba yang mungkin stabil tiba-tiba langsung nge-drop views-nya ya, itulah karena kalian tidak menggunakan cara alami dan organik teman-teman intinya organik yang alami itu pasti terbaik memang untuk mencapai kesana bukanlah hal yang mudah oke, balik lagi di masalah strategi yang penting monet dulu ini sebenarnya kalau misalnya saya ngajarin atau mungkin sharing-sharing di grup atau komunitas saya ya, beberapa orang yang memang sekarang lagi saya bimbing secara pribadi itu saya melarang keras bahkan saya mungkin kesel atau mungkin terlihat sebel jika ada orang-orang yang berpikiran seperti itu cuman kan saya tidak bisa berbicara ini secara publik seperti ini kenapa? karena kita tidak pernah tahu mindset masing-masing orang itu apa strategi masing-masing orang itu apa ya, sekali lagi kalau memang kalian ini bisa SEO bisa optimasi dengan baik itu tidak apa-apa tapi pertanyaannya tidak semua orang bisa teman-teman tidak semua orang bisa langsung memang butuh waktu yang mana coba bisa diadu mungkin nanti ya mungkin dengan cara yang sama tema yang sama satu monet duluan satu benar-benar organik ya, kalian bisa lihat 6 bulan kemudian perkembangannya bagaimana pasti akan jauh-jauh lebih bagus yang organik teman-teman kenapa? karena YouTube tahu video kalian itu ditonton oleh orang-orang yang memang benar-benar menyukai konten-konten kalian nah, beda dengan orang-orang yang fokusnya 1000 subscriber dulu dan 4000 jam tayang dulu mereka pastikan 1000 subscriber ini kan abal-abal ngambil sana, ngambil sini saling support sana saling support sini monet habis itu ambles teman-teman ya jadi penontonnya mungkin nggak sebanyak yang seperti orang-orang yang organik ketika upload video baru langsung banyak penontonnya ya, itu pun yang nonton rata-rata juga durasinya pasti nggak sedikit itu ya pendapat saya tentang mana yang lebih baik monet dulu baru kerja keras atau kerja keras dulu baru monet kalau saya lebih cenderung kerja keras dulu baru monet karena ya kita maunya kan stabil kita maunya penghasilan itu berkepanjangan kita maunya cara-cara yang bersih aja nggak usah pakai tips aneh-aneh organik saja fokuskan ke konten fokuskan ke algoritma YouTube itu taunya keyword itu seperti apa apa yang lagi rami perbincangkan algoritma YouTube itu suka video kita itu yang maunya seperti apa sih ya ujung-ujungnya adalah konten dan retensi penonton udah, itu aja jadi kalau misalnya kalian memang punya komunitas yang baik yang memang saling tonton nggak masalah tapi saya paling tidak suka bergantung dengan orang lain seperti itu kenapa? karena nggak mungkin orang-orang lain itu bisa amanah full jarang banget paling mereka pasti kebanyakan menyepelekan toh saya nggak lonton saat ini nggak ada yang tahu gitu-gitu ya teman-teman ya jadi intinya adalah saya ingin berpesan kepada teman-teman udah, mau cara mana yang terbaik mana cara mana yang salah itu terserah urusan masing-masing strategi masing-masing yang jelas ya kalau mereka sukses dengan cara seperti itu ya silahkan itu mungkin cara mereka tapi kalau misalnya disuruh milih saya lebih cocok untuk yang jangka panjang lebih cocok yang alami dan organik teman-teman ya mohon maaf jika ada salah-salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati